Intro Shalom Kita bersyukur Tuhan itu memberikan Love and gift Dia memberikan kasihnya kepada kita Dunia itu baru belajar Menyatakan kasih sayang Dengan mawar Tapi Yesus memberikan dirinya Buat saudara dan saya Dia berikan segalanya buat kita Bahkan darahnya tertumpah Untuk saudara dan saya Jadi untuk bicara tentang kasih Tanggal 14 nanti saya percaya Kasih yang lebih besar datang Daripada Tuhan kita Yesus Kristus Amen Sebab kasihnya menolong kita Kasihnya membawa kita dalam kemenangan Nah ini karena banyak anak-anak muda Saya percaya nih tanggal 14 Pasti banyak punya acara ya Jadi biarkan acara saudara Saudara bawa dengan kasih Tuhan Dan saya percaya orang-orang di sekeliling kita Menikmatinya Betul-betul menikmatinya Ketika saya dulu dalam kehidupan Kekurangan kasih Dan datang sama Tuhan Saya sujud menyemah di kaki Tuhan Tuhan kenapa hidup ini berat Kenapa hidup ini susah Bahkan saya pernah mengalami sebuah depresi Rasanya ingin keluar dari tempat itu Tidak bisa Di sini ada kakak saya Ada ponakan saya Tahu persis Bagaimana pergumulan yang saya hadapi Berat waktu itu Pengen keluar dari kondisi itu Tapi tidak bisa Cuma satu yang saya ingat Tuhan Yesus Sebab pertolongan manusia terbatas Tapi saya cuma bilang Tuhan tolong saya Dan saat itu mulai proses itu terjadi Sampai dengan hari ini Itu semua karena Tuhan Jadi saya percaya kita butuh kasih Tuhan Sebab kasih Tuhan menyempurnakan Orang yang tidak bisa Orang yang luka hati Orang yang kepahitan Orang yang punya persoalan besar Ketika kasih Tuhan datang dalam hidupnya Saya percaya dia selesai Dia akan pulih karena Tuhan Nah malam hari ini kita belajar Tentang love and give Kasih dan karunia Di dalam Injil Yonah 1 ayat 16 Bicara karena dari kepenuhannya Kita semua telah menerima apa Kasih karunia Demi kasih karunia Saya bersyukur ketika membaca firman ini Bahwa Tuhan itu sangat baik Dalam hidup saudara dan saya Kenapa? Kasih karunia demi kasih karunia Diberikan buat kita Siapa disini yang tidak pernah buat dosa Angkat tangannya? Tidak ada yang berani mengangkat tangan Pasti kita semua pernah melakukan hal itu Itu namanya dosa Apakah saudara ketika melakukan dosa Langsung mati? Enggak kan? Kalau kita baca ada Ananias dan Safira Ketika berbohong langsung mati Tapi saudara kita semua pernah berbuat dosa Dan tidak mati Itulah kasih dan karunia Tuhan Yang diberikan buat kita Dia berikan kesempatan Untuk saudara berubah Tapi satu kali kesempatan itu Jangan disalah mengerti Kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan Biarkan kasih Tuhan yang diberikan sama kita Kita ucap syukur Kalau saya berdosa diselamatkan oleh Tuhan Dan kehidupan saya menjadi kehidupan yang lebih baik Punya damai sejahtera Bersyukurlah Tapi jangan lagi ulangi apa? Dosa Kenapa itu? Karena kasih Tuhan sempurna Bayangkan ketika dia ada di bumi ini Cuma satu tujuannya Membawa manusia kembali kepada Tuhan Yang sebelumnya terpisah Tuhan lahir Yang dirayakan seluruh dunia di bulan Desember Untuk apa? Supaya saudara dan saya bisa kembali kepada Tuhan Sebab tanpa pengorbanan Kristus kita semua dihukum Kita gak bisa datang sama Tuhan Tapi Tuhan datang Karena kasih yang besar buat saudara dan saya Sehingga dia datang ke dunia Dia tersalib mati Dikuburkan dan bangkit Untuk saudara dan saya Kembali kepada Tuhan Kalau bicara kasih Itulah kasih Hari kasih sayang Bagi saya hari kasih sayang Setiap hari Sebab Tuhan memberikan kasihnya setiap hari Ke dalam hidup saudara dan saya Dan kita belajar Kasih karunia Demi kasih karunia diberikan Kasih itu bicara pengorbanan Kristus Karunia bicara tentang roh kudus yang diberikan bagi kita Injil Yonah 14 bicara Jika kamu mengasihi aku Aku akan minta kepada Bapak Supaya memberikan roh Yang menuntun kamu dalam kebenaran Artinya Yesus yang membawa kasih kepada manusia Supaya kembali kepada Tuhan Waktu dia naik ke sorga Dia tidak tinggalkan saudara sebagai hatim piatu Tapi dia berikan rohnya yang kudus Yang menuntun kita sampai hari ini Double ganda Eh double porsi Dalam kehidupan kita diberikan oleh Tuhan Selain penebusan Dia berikan rohnya yang kudus Jadi hari ini Belajar hidup Dengan tertib di hadapan Tuhan Itu pilihan kita kan Bersyukur kita semua diselamatkan Barang siapa percaya kepada nama Tuhan Tidak binasa Melainkan berol hidup yang kekal Kalau saudara merenungkan firman itu Kalau di tempat ini kita bisa Biasa-biasa aja Oh iya bagus Luar biasa dasyat Tapi kalau saudara merenungkan firman itu Di tengah kedukaan Di tengah kematian Kita mulai berpikir Karena begitu besar kasih alakan dunia ini Setiap orang yang percaya Kepadanya tidak binasa Melainkan perol hidup yang kekal Kalau yang meninggal sudah dalam Tuhan Kalau yang belum Berarti Saudara hidup Hari ini Mendengar firman ini Ini adalah Kasih karunia Demi kasih karunia Karena waktu saudara mendengar Saudara masih diberikan Kesempatan oleh Tuhan Untuk berbalik kepada Tuhan Kita harus berbalik kepada Tuhan Kalau tidak Kasih karunia itu akan lewat Padahal Tuhan memberikannya Kepada saudara dan saya Dan hari ini kita semua bersuka cita Kalau ingat apa yang Dulu saya pernah alami Aduh Tuhan berat sekali ya Berat Nggak mampu kepala ini Hati nggak mampu Maunya menjerit Tapi saya paham Semua itu terjadi Dengan ucapan syukur saya bilang Saya mengalami itu Supaya saya hari ini dapat bersaksi Bagi saudara Kalau tidak ada pengalaman itu Saya tidak dapat bersaksi Bagi saudara Semua kejadian dalam kehidupan Dan saya syukuri Sebab itu baik adanya Supaya saya menjadi berkat Bagi orang-orang Yang mengalami hal yang sama Dengan saya Pergumulan tekanan Saya percaya kita semua mengalaminya Tapi waktu Yesus ada Maka dia berikan Kasih karunia Demi kasih karunia Bagi kita Kasih salam kiri kanan Kita bersyukur ya Hari ini kita hidup Dengar firman ini lagi Di KRC lagi Di KGC Kuta Rock Center Saudara dengar Karena saudara tahu Saudara keluar Di hari minggu ini Kehidupan malam ada di Kuta Banyak kalau bisa dikerjakan Pilihan bebas Tapi kalau saudara Pahami ini Bahwa ini adalah Kasih karunia Ketika kita hidup Kita gak lagi Mau melakukan Dosa Karena dosa Memisahkan Saudara dan saya Dari Tuhan Tidak menghargai Kasih yang Tuhan berikan Tidak menghargai Roh kudus Yang Tuhan berikan Dalam hidup saudara Dan saya yang menuntun kita Nah Saya lanjutkan Yang pertama adalah Hidup di dalam Keselamatan Ini kasih karunia Demi kasih karunia yang Tuhan berikan Keselamatan masih diberikan Bagi saudara dan saya kok Hari ini kita bisa buat dosa Tapi waktu saudara Sujud menyembah di hadapan Tuhan Minta ampun Maka keselamatan terjadi Bagi kita Satu orang diselamatkan Seluruh keluarganya diselamatkan Asal kita setia Firmennya bilang Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tapi pemberian Allah Kita semua bersyukur Kasih Tuhan sempurna Dia berikan kasihnya Dunia merayakan Hari kasih sayang Tapi Yesus memberikan Kasihnya kepada dunia Seharusnya kita rayakan Setiap hari Karena dia tidak berikan Semuanya bagi kita Kita bersyukur Setiap hari kita menikmati Kasih Tuhan Kalau saudara bisa bersuka cita Suami istri bisa pulih Anak sama orang tua bisa pulih Itu bersyukur Itu karena kasih karunia Tuhan Keselamatan terjadi Bagi hidup saudara Bagi keluarga saudara Amin Kita bersyukurkan diselamatkan Contohnya gini deh Kita keluar dari tempat ini Tiba-tiba kita disiap Begitu saudara keluar Saudara ditembak mati disana Mau saudara? Nggak mau kan? Wah ketakutan semua Disana udah siap Begitu keluar Pasti ditembak mati Tiba-tiba ada orang datang Stop Biar saya yang ditembak Seluruh Cemaat di tempat ini Boleh keluar Biar saya yang mati Saudara bersyukur nggak? Iya loh Saudara pulang mati tuh Tapi ada yang menggantikan Kematian saudara Kita harusnya bersyukur hari ini Karena saudara diselamatkan Oleh Raja Di atas segala Raja Yesus Kristus Tuhan Itulah kasih yang sempurna Hidup dalam keselamatan Kita diselamatkan Karena pemberian Allah Yang kedua Hidup dalam kasih Yonas 13, 34, 35 Bilang gini Aku memberikan perintah baru Kepada kamu itu Supaya kamu apa? Saling Mengasihi Sama seperti aku Telah mengasihi kamu Demikian pula Kamu harus saling mengasihi Dengan demikian Semua orang akan tahu Bahwa kamu adalah Murid-muridku Yaitu supaya kamu Saling mengasihi Kalau ada saudaranya Memberikan berkat Buat kita Gampang gak mengasihi? Sangat gampang Wah besok Saya bawa ini pak ya Apa namanya Paling enak apa ya? Wagyu gitu Wih Daging yang ngolor Enak pokoknya enak sekali Dibawakan Wah Temannya bilang Kamu baik sekali sama saya Besok saya bawaikan suatu ya Ada orang yang baik Kita dapat baik Sama orang itu Tapi saudara berpikir gak Ketika ada orang Yang menjelekan saudara Memfitnah saudara Tapi Yesus bilang Harus mengasihi Itu perjuangan Tapi saya mau cerita Ketika saudara melakukannya Maka saudara Tidak melakukannya Bagi orang itu Tapi saudara melakukannya Bagi Tuhan Karena waktu saudara Kerjakan itu Orang itu akan melihat Bahwa diri saudara Berbeda Sebab ada Yesus Dalam hidup saudara Disitulah letak Bagaimana karya Krisus nyata Dan disitulah letak Bahwa kita Adalah Saksi Tuhan Di bumi ini Jadi kita harus hidup Di dalam kasih Mengasihi Kepada orang yang Tidak Mengasihi kita Bahkan mengasihi Kepada orang yang Membenci kita Itulah Tuhan Kita ini kan Tidak mau sama Tuhan Sebenarnya Cenderung untuk Melakukan yang jahat Tapi Tuhan baik Sama kita Jadi hari ini Renungkan baik-baik Kalau saudara mau hidup Dalam kasih Mulai belajar Mengasihi saudaramu Mulai belajar Mengasihi orang-orang Menyakiti Dupa Mertua saya Pak Aduh bawelnya Jangan ya Tapi belajar Mulai mengasihi Mengasihi suami Mengasihi istri Mengasihi anak-anak Belajarlah Karena inilah Kita harus hidup Di dalam kasih Kenapa kita harus Hidup di dalam kasih Karena Tuhan Telah menolong Saudara Tuhan mau kita Hidup di dalamnya Mengasihi sesama Berikutnya Hidup dalam tanggung jawab Ini memang berat Saudara-saudara Memang kamu Telah dipanggil Untuk merdeka Kita semua disini Yang percaya Kepada nama Yesus Telah dipanggil Untuk Merdeka Tetapi Janganlah Kamu mempergunakan Kemerdekaan itu Sebagai kesempatan Untuk hidup Di dalam Dosa Melainkan Layani Seorang akan Yang lain Oleh apa Kasih Waktu saudara Bawa kasih Kepada orang lain Orang lain akan Menikmati kasih Tuhan Pelayanan Yesus Dengan ciri yang khusus Apa itu Dia melayani dengan apa Belas Kasihan Ketika belas Ketika belas Kasian Yesus Ada Maka muzizah Terjadi Orang dipulihkan Orang mati Dibangkitkan Layanilah Seorang akan Yang lain Dengan kasih Kasih siapa Kasihnya Tuhan Kalau kita mikir Buat diri sendiri Maka kita gak akan Pernah melayani Orang lain Karena kita pikir Gini Rugi Saya harus istirahat Saya harus tidur Rugi Uang saya ini Saya udah nabung Sudah kumpulin Masih harus nabur Harus berbagi Rugi saya Itu kalau pikiran Untuk kita Tapi waktu kita Melihat Tuhan Bahwa kita harus bertanggung jawab Sebagai anak-anak Allah Dan disitu disampaikan Bahwa kita dipanggil Untuk merdeka Dan diminta Untuk melayani Dengan kasih Maka kita melayani Dengan sukacita Melayani dengan kasih Tuhan Nah Ada satu peristiwa Yang terjadi Ketika Saya Waktu itu belum jadi gembala Ikut Namanya Kegiatan anak muda Waktu itu di Bedugul Encounter 2 Nah Anak-anak muda Encounter 2 Saya ikut disitu Tiba-tiba Hasil dari Tes Di Encounter 2 Itu kan tentang karunia Karunia saya adalah Gembala Padahal di pikiran saya Gak ada saya jadi gembala Mau jadi gembala Gak ada Di hati juga gak ada Saya dulu pengen main musik Tapi kenapa Tesnya jadi gembala ya Dua kali tes Di waktu yang berbeda Jadi gembala lagi Ditegukan sama Pak Arimin Di bootcamp Kan encounter 3 nya bootcamp Kamu nanti akan jadi pendeta Wah ini bapak Bapak ini loh Ngomongnya kok Bukan saya gak pengen Tapi hari ini 16 tahun Sudah jadi gembala saya Itu tahun 2000 Bapak ngomong begitu Dan 2006 mulai Mengembalakan Sampai dengan saat ini Saya lihat Iya ya Karya Tuhan itu ada Saya gak ngerti Tapi itu udah Nah waktu jadi gembala Belajar Sudah melayani Keluar uang Untuk orang itu Dateng Di waktu yang saya lagi capek Harus dateng Tetap dibilang Tidak ada perhatian Enak gak saudara? Udah ditolong juga Udah dikasih Udah diperhatiin lebih Tetap dibilang Tidak ada perhatian Bahkan ada satu anak lagi Eh orang tua lagi Dimana Anaknya gak bisa Biar sekolah Saya suruh Bendara di tempat kita Dateng sekolah Bayar uang sekolahnya Cukup banyak Dibayarkan Keluar dari mulut Orang tuanya apa? Gerija gak perhatian Kengken nih Kengken tuh kan Bersambali ya Kengken nih Tapi sebagai gembala Mau gak marah? Bisa gak marah? Bisa Tapi saya memilih Untuk layani seorang Dengan Kasih Gak enak ya Gak enak pak Tapi belajar Waktu saya melayani Dengan kasih Tiba-tiba Hati itu lega loh Oh gitu ternyata ya Supaya kita Terhindar dari Sakit hati Dan luka hati Layani orang Dengan kasih Apapun keadaannya Maka saudara Kan bebas hatinya Dan tanggung jawab Kita sebagai anak Tuhan Kita kerjakan Dengan baik Sebab tanggung jawab Sebagai anak Tuhan Bukan hanya itu Tapi tidak lagi Hidup dalam dosa Menjaga bibir lidah Mata Telinga kita Terlebih sekarang Media sosial Luar biasa Berarti saudara Harus pakai kacamata Yang tebal sekali Karena itu sangat Menggoda Bilang kanan kirinya Hati-hati ya Sangat menggoda Itu godaan-godaan Yang membuat kita Terseret dan terpikat Pertama cuma Lihat-lihat Lama-lama Menginginkan Dan pada akhirnya Dosa dikerjakan Orang-orang muda Kan gitu ya Bohong Kalau gak di Apa Gak pernah mengalami Ujian-ujian Seperti itu Tapi kita harus Menjaganya Kita punya tanggung jawab Sebagai anak Tuhan Tuhan Untuk apa Untuk menjadi saksi Kristus yang benar Nah berikutnya Hidup di dalam Ketekunan 1 Korintus 15 Jadi love and give Ketika Tuhan telah memberikan Kasih Dan karunia Kita harus hidup Di dalam Kasih dan karunia itu Hidup dalam Ketekunan 1 Korintus 15 Dan 10 Tetapi karena Kasih karunia Allah aku ada Adalah Sebagaimana Aku ada sekarang Dan kasih karunia Yang dianugerahkannya Kepadaku Tidak Sia-sia Sebaliknya Aku telah bekerja Lebih keras Daripada mereka semua Tetapi bukannya aku Melainkan Kasih karunia Allah yang Menyertai aku Kalau hari ini Saya tanya saudara Saudara telah terima Kasih Tuhan Saudara menjadi anak Tuhan Diselamatkan Diberikan roh Allah Itu dia Tekun gak kita Di dalamnya Bagaimana caranya Kita belajar Untuk tekun Berdoa Setiap hari Apalagi Membaca firman Setiap hari Cek dalam hidup saudara Apakah kita Membaca firman Setiap hari Dan juga berdoa Setiap hari Nah gampangnya gini ya Yang bangun pagi Cari handphone Siapa Apa yang dibuka Di handphonenya Hah Alkitab Pak Puji Tuhan Apa yang dibuka Facebook Pak Dan sebagainya Instagram Sebagainya Kita lupa loh Setiap pagi kita bangun Harus ucap Syukur Kita masih hidup Kalau saudara Tidur gak bangun Atau lupa bangun Itu masalah Itu masalah Itu ibadah penghiburan Namanya Tapi kita harus bersyukur Ketika kita hidup Apa bangun pagi Kita masih Bisa bernafas Menikmati kasih karunia Tuhan Jadi bangun pagi Belajarlah Untuk mencari Wajah Tuhan Jangan wajah yang lain Tetap Tegur sampah Suami istri Kalau yang sudah menikah Kalau yang belum Ya jangan sampah-sampah Orang lain dulu ya Carilah Tuhan Kita harus tekun Di dalamnya Begitu saudara Meleset Siapa dari sini Yang pernah membaca Firman setiap hari Akhirnya kendor Oh saya pernah ngalami loh Saya baca firman Setiap hari Begitu pelayanannya Banyak Mulai alasan Aduh sibuk pelayanan Bacanya nanti aja Akhirnya saudara betul Susah kembali Untuk setiap hari Jangan dia gak premeh Itu seretan-seretan Yang bahaya tuh Ditarik 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 Dan saya sadar Oh ini gak bisa Paksakan diri Untuk membaca firman Belajar untuk tekun Di dalamnya Maka hidup saudara selamat Kenapa kita harus Baca firman Firman itu seperti Pepedang Waktu kita ada Persoalan dan pergumulan Kita bawa senjata Namanya firman Allah Banyak orang ketika Menghadapi pergumulan Bingung bagaimana caranya Kenapa Saya bukan pedang pak Apa Gunting kuku Lagi mana saudara Mau perang pakai Gunting kuku Membaca firmannya itu Setahun sekali Tapi kalau saudara Punya firman yang kuat Gak mudah ditipu Kenapa daud menang Lawan kuliat Karena dipegang Pedangnya Tuhan Itu firman Allah Kenapa mereka Barisan daripada Orang-orang yang tidak Mengenal Tuhan Kita ini barisan Daripada Allah yang hidup Ini dia baca firman Sudara Dan dia bergaul Dengan Tuhan Bermain kecapi Menjembah Orang yang hidup Bergaul dengan Tuhan Maka pasti Saya percaya Karunia Allah Kan muncul dalam hidupnya Firman itu Akan hidup dalam hidupnya Nah saya tadi Sebelum dari sini Saya ada di kota Pujian tadi Sama 5 Saya menyampaikan Saya bicara gini Tau gak yang karunianya Apa Mendoakan orang sakit sembuh Gak yang tahu Siapa yang pernah tiba-tiba Ingin digerakkan Tuhan Ingin mendoakan orang sakit Dan orang sakit sembuh Ada Ya ada memang Sebab waktu orang Berani dan mau melangkah Untuk mendoakan seseorang Maka terjadi Pemulihan Terjadi musisat Satu kali saya melayani Di sebuah Apa Gereja Rok juga Dulu masih namanya Sekolah Orientasi Melayani Dan saya bicara tentang Penumpangan tangan Rok Kudus Disitu ada murid-murid Ada satu anak Yang belum dibaptis Rok Kudus Saya bilang Kalian kan belajar Ayo coba Kelilingi orang ini Doakan Ini anak-anak masih Kelas 3 SMP Sama SMA Doakan Supaya terima Rok Allah Dia doa Dia doa Terjadi manifestasi Terima Rok Allah Ketika orang Mau Maka Karya Tuhan Terjadi bagi orang itu Jadi hari ini Bagi saudara dan saya Kita sama-sama yuk Bersyukur buat Love and Give yang Tuhan Berikan Kasih dan Karunia Tuhan Itu bicara Tentang Rok Allah Dalam hidup saudara Paul juga berbicara Bahwa tubuh Itu adalah Baik Allah Kenapa dia bicara Gitu Karena Tuhan Memberikannya Bagi kita Dan Rok yang satu itu Punya banyak Karunia Dibutuhkan Tepat Sesuai dengan Kebutuhan saat itu Waktu saya Berdoa buat Orang sakit Saat itu Mau komsel Jadi waktu itu Dia bilang gini Datang komsel itu Kok disini Geraknya suruh datang Ke komsel itu Saya datang Ke satu komsel itu Habis Lagi berjalan Komsel Dia bilang gini Pak Minta izin Duluan Kemana Ke rumah sakit Loh kenapa Ada Apa Kista Sudah besar katanya Dimana Di perut Tapi saya digerakin Untuk berdoa Saya gak tau Saya digerakin berdoa Kita doa yuk Waktu saya berdoa Di komsel loh ini Cuma Lima Nama orang Doa Wah dia manifestasi Tiba-tiba Aduh keram perut saya Dalam nama Yesus selesai Amin Kok hilang ya Pak ya Iya Coba pereksa Di pereksa hilang Saudara Nah Itulah karya Tuhan Cuma di komsel Lima Nama orang Tapi Waktu kita mau Bergerak Maka Gift tadi Karunia yang Diberikan Tuhan Kepada kita Itu bekerja Sesuai dengan Kebutuhan Hari ini apa Pergumulan Saudara Biarkan Karunia Alah bekerja Atas kehidupan kita Biarkan dia Bekerja Karena Tuhan Telah memberikan Love and Gift Kasih Dan Karunia Melalui Rohnya yang Kudus Setiap Pergumulan Saudara hari ini Bilang sama Tuhan Tuhan aku mau Aku sembuh Tuhan aku mau Aku pulih hubungan Suami istri Tuhan aku mau Pulih hubungan Aku dengan anakku Pulih hubungan Dengan aku Dengan mertuaku Pulih hubungan Dengan siapapun Yang kau bermasalah Hari ini Minta Tuhan Sebab karunia itu Berjalan dan bekerja Dalam hidup saudara Mari kita berdoa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton